Soman, bukan obat, tapi bekerja lebih baik dari obat. Ya, nama saya Dr. Doni Triagung Atmajaya, saya berasal dari Yogyakarta. Sebelumnya saya bergabung dengan PT Soman Indonesia, saya adalah seorang dokter umum, dokter belakang mendengar saya dokter umum, dan saya sebelumnya bekerja di puskesmas sebagai dokter PTT selama 2 tahun. Kemudian selanjutnya saya bekerja di rumah sakit swasta selama kurang lebih 7 tahun, sampai akhirnya saya memutuskan bergabung dengan PT Soman Indonesia. Jadi, suatu hal yang luar biasa yang saya melihat bahwa ada suatu yang menarik dari PT Soman, terutama dari produk jamu TTT Soman ini, bahwa pertama dia mengusung produk jamu, dan jamu ini adalah suatu tradisional Indonesia, dan jamu itu ada dari Sabang sampai Merauke, dan ada cuma wujudnya saja yang berbeda. Dan saya merasa jamu sewajibnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri, dan saya juga merasa bahwa itu kewajiban saya sebagai orang Indonesia, untuk menjaga supaya warisan intelektual nenek moyang kita tidak hilang begitu saja. Ya, selama saya menjadi konsultan PT Soman, produk jamu TTT Soman ini saya sudah pernah mengunjungi, ya terutama sesuai domisili adalah Manado, kemudian Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, dan Samarinda. Sangat luar biasa, dan dari pengalaman saya berkunjung, ternyata saya baru menikmati bahwa Soman ini sebenarnya produk yang sudah lama dicintai dan digemari oleh masyarakat, karena buktinya saya banyak mendapat kesaksian pengguna Soman yang sudah menggunakan produk ini sudah bertahun-tahun, dan saya kira itu merupakan suatu wujud nyata bahwa mereka percaya dengan produk ini dan mereka mencintai produk ini. Iya, tentu yang terutama adalah Soman ini, pertama dia wujudnya adalah jamu, dan jamu itu sebenarnya sudah akrab untuk seluruh orang Indonesia, dimanapun, asal manapun. Satu hal lagi yang luar biasa adalah hasilnya yang luar biasa, ya. Sesuai dengan survei mengatakan bahwa Soman ini produk herbal dengan tingkat keberhasilan paling tinggi. Itu juga yang saya kira membuat masyarakat lebih percaya lagi, ingin menjadi lebih fanatik terhadap produk Soman ini. Iya, cerita menariknya, ada cerita lucu, jadi sementara saya talk show di TVRI ya, di Manado, ada seorang bapak yang menelpon, bapak itu dari Palu kalau tidak salah. Dia menceritakan bahwa dia sudah berpisah dengan istrinya, berpisah dengan istrinya sudah sekian bulan karena bapak itu menderita impotensi karena diabetes. Tapi setelah dia kenal dengan jamu Soman, maaf bapak itu bisa pulih kembali ke fungsi organ kejantanannya, dan bisa rujuk kembali dengan istrinya. Itu suatu yang luar biasa ya, jadi Soman bukan hanya menyembuhkan secara fisik, bahkan bisa mengembalikan keharmonisan keluarga. Jadi Soman ini suatu produk yang luar biasa unik ya, karena dia memiliki multi manfaat ya. Jadi Anda saudara bisa bayangkan bahwa ada suatu produk yang bisa berfungsi sebagai multivitamin, sebagai antioksidan, sebagai penguat sistem kekebalan tubuh, sebagai penambah stamina, dan juga sebagai obat. Jadi Soman ini sangat tidak salah kalau dikatakan lebih dari obat, karena dia bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh obat medis. Soman, berani coba, berani sembuh. Soman, mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat.